Pemirsa Satgas Pangan Kabupaten Trenggalek terus memantau perkembangan stok komoditas beras di sejumlah dristibutor beras di antaranya Gedung Aloha dan Bulog Trenggalek. Pemantauan stok komoditas beras ini dilakukan guna memastikan ketersediaan komoditas beras masyarakat Trenggalek aman terutama menjelang bulan Ramadan. Jadi sidi hari ini terkait dengan Satgas Pangan Kabupaten Trenggalek yang didalamnya juga ada bisnis dan breast cream masuk kami juga gambangi dari bulog sini bahwa untuk Trenggalek untuk masa nanti pada waktu lebaran Idul Fitri itu stoknya aman. Jadi sekarang di bulog sendiri ada 670 ton. Jadi nanti ada sebagian beras, bantuan itu gratis untuk masyarakat. Kami juga melakukan pengecekan terkait dengan beras yang ada, bahwa beras yang kita ambil sampelnya itu layak untuk dikonsumsikan. Kalau kita nilai bahwa beras yang ada di bulog itu adalah beras premium. Harga alhamdulillah untuk Giwiliat Trenggalek itu sudah mengalami penurunan. Terima kasih telah menonton!